Pak Kirdi, tadi Majelis Hakim sampai meminta Susi untuk memperagakan bagaimana posisi putri yang tergeletak di kamar mandi lantai 2 bagaimana posisi Susi ketika melihat putri seperti itu apa yang Anda lihat dari gestur Susi saat memperagakan apa itu adalah gestur yang sudah dilatih oleh Susi sebelumnya atau bagaimana? Buat saya ketika Susi melakukan rekonstruksi kecil-kecilan seperti itu dan bahkan sebetulnya bukan cuma sekadar itu doang ya ketika ditanya pun, saya cukup kagum dengan beberapa cara Susi untuk menampilkan bahasa tubuhnya terlihat cukup tenang soalnya sementara kalau kita lihat, nih begitu dia duduk begitu dia duduk, begitu dia menjelaskan segala macam itu benar-benar tidak ada misalnya kedengaran suara misalnya yang sebelumnya, sebelum belah itu pas terimai ya tidak ada suara bergetar, tidak ada suara apapun dan dengan sangat lancar menjelaskan posisinya nah, buat saya untuk saksi yang tidak, katakanlah, tidak berbohong gitu katakanlah ya, itu pun cukup sulit dan ini langkah-langkahnya cukup jelas diterangkan oleh Susi saya cukup kagum dengan ini nah, tapi ini juga yang kemudian menjadi bagian dari pertanyaan kalau dia bisa menjelaskan dengan sangat runut di beberapa hal begitu hakim bertanya dengan cara yang berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail maka dia kemudian jawabannya mulai mengambang dan mulai terlihat tidak konsisten kalau ini tolak ketika seseorang sudah didikte, nih ada satu ini, kamu mau begini, begini, begini ada istilah yang namanya layer trap jadi istilahnya kalau seseorang ditanya sudah menghafal detail tentang segala sesuatu maka kemudian diperdalam dan ada satu poin yang dia tidak belum ditanda petik dapat informasi atau tidak menjalani langsung maka dia akan bingung nah, itu baru terlihat dia groginya di situ nah, ini buat saya curiga di bagian sini gitu loh, itu yang membuat kemudian ada kata-kata Susi juga yang jadi saya fokus contohnya, melihat Joshua melintas melintas ini kan kata-kata yang sebetulnya bukan kata-kata sehari-hari kalau saya bilang, saya lihat Joshua lewat gitu, kan kayak gitu itu bahasa BAP, bahasa tertulis seperti itu nah, rata pertanyaannya dapat dari mana sih ini kata-kata ini buat Susi kita nggak boleh nuduh ya tapi kalau saya tanya sama Susi kamu dapat kata-kata ini dari mana sih sebetulnya saya akan tanya kayaknya terus berikutnya terus berikutnya terus berikutnya Terima kasih.